Nah ini ya, sudah mau UTS. Saya ada janji kirim bahan, saya belum kirim, saya usahakan besok mungkin ya saya kirim ke masukkan ke Sibda ya. Nah tapi inilah dia, kita sudah sampai di bagian terakhir dari mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi itu kita mulai dari unimolekuler, thermolekuler, bimolekuler. Nah baru kita belajar lagi mekanisme reaksi reversible, reaksi berantai. Minggu lalu itu yang kita pelajari, benar nggak? Nah sekarang kita masuk ke mekanisme reaksi bagian yang ketiga. Nah itu tentang keadaan tuna. Nah, steady state. Dulu di SMA sudah dipelajari belum? Di SMA sudah pelajari belum? Saya belum, Mem. Belum. Oke, jadi pelan-pelan kita pelajari di sini. Nah inilah keadaan tuna itu ketika misalnya kita sebutkan I sebagai jad perantara. Jad perantara, perubahan jad perantara terhadap waktu itu adalah sama dengan 0. Nah jadi di sini kita menggunakan kondisi tuna karena kita mau melakukan aproksimasi laju perubahan konsentrasi jad antara terhadap waktu. Nah dari sini disimpulkan kalau di I per DT sama dengan 0, ini persamaannya. Nah berarti kita tahu jad antara ini sangat-sangat reaktif. Nah maksudnya sangat reaktif. Dia tidak berumur panjang, dia berumur pendek. Yang artinya terkadang dengan alat-alat sederhana kita tidak akan bisa mendeteksi si jad antara. Nah makanya awal-awal perkuliahan kinetika kita mendiskusikan tentang beberapa alat yang kita gunakan untuk mempelajari kinetika. Reaksi kinetika, nah itu ada beberapa alat yang memungkinkan kita untuk mengetahui jad antara. Tapi ada beberapa alat juga tidak memungkinkan. Kenapa? Karena si jad antara ini sangat reaktif dan berumur pendek. Jadi dia di I per DT, jadi perubahan konsentrasi si jad antara terhadap waktu itu adalah sama dengan 0. Nah lalu dari sini kita contohkan ya, kita buat contoh ya. Misalnya kita punya reaksi A tambah B menjadi C. Nah ini di sini kelihatan enggak apa jad antaranya? Kelihatan enggak? Biasanya jad antara itu kan reaktif, konsentrasi. Dia cepat, umurnya pendek. Nah di sini, ini kan A tambah B menjadi C ini, ini merupakan reaksi stoichiometrinya. Nah ketika kita lihat di sini, di reaksi stoichiometrinya, kita tidak bisa lihat jad antaranya. Nah jadi makanya di sini kita buat dulu reaksi stoichiometrinya, baru kita tentukan mekanismenya. Dan di mekanisme ini, barulah si jad antara itu kelihatan. Nah yang mana jad antaranya di sini? Jad antaranya adalah A2. A2, kalau kita lihat kan mekanismenya itu kan inilah reaksi, reaksi utamanya, reaksi yang selalu kita pelajari. Tapi mekanismenya itu ditunjukkan oleh ini, 2 dan 3. Nah ini di sini mekanismenya ini kan A ditambah A menjadi A2. Nah baru A2 ditambah B menjadi C ditambah A. Nah jadi di sini jad antaranya adalah A2. Nah jadi untuk kondisi tunak, berarti kan kita mau menentukan bagaimana si mekanismenya ini. Mekanismenya ini. Jadi kita bisa hitung DA2 per DT, kita bisa hitung dalam bentuk K1, kita bisa hitung dalam bentuk K2. Nah kalau misalnya dalam bentuk K1, dia berarti K1 dikali A pangkat 2 kan? Karena A, A pangkat 2. Nah dia positif ya karena A2 terbentuk ketika laju, konstanta lajunya K1. Nah sementara dia kita kurangkan di sini. Kurang K2 dikali A2 dikali B. Nah kenapa dikurang ini? Karena ketika dia K2, si A2 ini dipakai. Nah dibakai membentuk apa? Dipakai membentuk C. Ya C dan A kembali. Nah jadi, tapi di sini kalau kalian lihat kan, ini dia perubahan laju A2 terhadap T, terhadap waktu. Tapi dia masih juga ada A2 di sini. Ya kan? Nah di sini nanti ini yang kita mau pelan-pelan turunkan lagi rumusnya. Oke, udah kalian catat ini? Udah selesai dicatat? Belum? Sudah? Sudah, Mem. Oke, sudah. Oke. Ini Pak, bagian yang ini udah mengerti kan? Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Nah, lalu selanjutnya kita buat ini D A2 per DT. D, ya kan? K1, A pangkat 2, dikurang K2, A2, B itu mendekati 0. Nah inilah ini definisi dari apa tadi? Keadaan tunak tadi. Ingat kan? DI per DT sama dengan 0. Nah jadi kita bisa buat ini sama dengan 0. Ya kan? Nah karena ini sama dengan 0, Nah, bisalah kita modifikasi lagi persamaannya. Jadi kita tahu bahwa konsentrasi A2 itu Kira-kira sama dengan K1 dibagi K2. Ya. Dikali A pangkat 2 dibagi B. Ya. Nah, baru kita lihat di sini lagi. Kita mau lihat C. C itu produk. Dia bukan keadaan antara. Dia produk dari reaksi. Nah, DC per DT itu adalah K2 dikali A2B. Nah jadi A2 yang ini, ya kan? Bisa kita masukkan ini. Benar nggak? Benar kan? Karena ini mendekati. Nah jadi ini udah selesai? Belum, Ma'am. Oke, silakan catat dulu. Nah, silakan catat dulu. Nah, silakan catat dulu. Supaya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, ya. Ke mahasiswa yang menjalankan ibadah puasa, ya. Oke, jadi ini tentunya lebih berat di kalian, ya. Kita akan UTS minggu depan. Kalian harus lagi puasa, ya. Tapi itulah bagian dari, apa namanya, ujian kehidupan, ya. Jadi dituntut kesabaran kalian di situ. Tapi ya, jangan pula karena kalian puasa, kalian malas-malasan, ya. Tetap harus rajin belajar supaya nilainya tidak jelek, ya. Oke? Oke. Selesai ini? Selesai, Ma'am. Sudah, Ma'am. Sudah, ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kan kita tahu A2 ini mendekati. Nah, apakah bisa kita substitusikan 6 ini ke 7? Ya kan? Kita lihat. Nah, ternyata ini kan DC per DT sama dengan K1 dikali A2. Setelah kita substitusikan persamaan 6 ini ke persamaan 7. Ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah K1 dikali A2. Ya. Nah, jadi kalau di sini berarti kita bisa lihat karena A2, berarti reaksi tadi itu adalah reaksi Orde 2 terhadap A. Ya. Reaksi Orde 2 terhadap A. Oke? Nah, ini sudah jelas ya prosesnya ya. Berarti kan kita diberitahu reaksi, suatu reaksi. Nah, jadi reaksinya itu ternyata ada mekanisme reaksinya. Nah, dari mekanisme reaksi itu ditunjukkan ada A2 sebagai zat antara. Nah, jadi kita bisa turunkan rumusnya. Kita mau tahu bagaimana perubahan konsentrasi C terhadap waktu. Nah, dari situ ketika kita diminta untuk menggunakan kondisi tunak, berarti yang kita lakukan adalah bagaimana si zat antara ini, perubahan konsentrasi zat antara terhadap waktu, bagaimana persamaannya, kita buat sama dengan nol. Ya kan? Nah, dari situ kita bisa juga tentukan bagaimana perubahan konsentrasi produk terhadap waktu. Kita substitusikan hasil dari zat antara tersebut, akhirnya kita dapatlah persamaan lapan ini. Nah, dari persamaan lapan ini, kita tahu kalau ternyata si produk ini terhadap waktu, dia orde 2 terhadap A. Padahal, ya, padahal kalian tahu di sini ya, tadi awalnya kalian lihat, dia reaksinya A tambah B menjadi C. Nah, jadi makanya selalu dinyatakan di awal-awal perkuliahan bahwa si laju dari reaksi itu tiba-tiba saya terputus ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa laju reaksi kimia itu tidak ditentukan oleh stoichiometrinya, tetapi kita tentukan dari eksperimen. Nah, bagaimana caranya? Karena dari eksperimen kita bisa turunkan mekanisme reaksinya. Nah, makanya ketika kita tahu mekanisme reaksinya seperti ini, kita bisa tentukan bagaimana laju reaksi dari si reaksi yang harus kita pelajari itu. Nah, jadi walaupun di sini ada B, kalian lihat, tidak terlihat di laju reaksi, malah dia orde 2 terhadap A. Nah, jadi si B malah tidak, berarti dalam hal ini si B itu tidak menentukan, tidak menentukan laju dari reaksi tersebut. Nah, sekarang reaksi yang sama, A tambah B menjadi C. Tetapi mekanismenya seperti ini. A menjadi A-activated, ini kan tandanya A-activated, K-1, baru A-activated tambah B, K-2 menjadi C. Nah, jadi di sini berarti zat antaranya adalah A-activated. ini A-star katanya. Nah, berarti bagaimana kita, apa yang kita lakukan dulu pertama ini? Sudah kita ikutin saja proses yang tadi. Berarti apa yang harus kita kerjakan pertama kali? Apa yang harus kita kerjakan pertama kali? Masih ingat apa yang harus dikerjakan pertama kali? harus kita cari bagaimana perubahan konsantro DA, DA-star per DT. Nah, jadi DA-star per DT itu pertama bagaimana? K-1 dikali A. Baru dikurang apa? K-2 dikali A-star dikali B. Nah, inilah dia persamaan 11. Nah, ini kita samakan dengan 0. Jadinya A-star itu adalah K-1 dibagi K-2, A dibagi B. Nah, baru kita tentukan lagi DC per DT. DC per DT dari sini kan berarti hanya K-2 dikali A-star dikali B. Ya kan? Nah, baru kita masukkanlah si ini. K-1, si A-star ini kita substitusikan persamaan 12 ke persamaan 13. Jadi, berapa? Apa jadinya DC per DT-nya nilainya? Apa jadinya? Kalau kalian masukkan, jadinya ya K-1 dikali A. Jadi, bedanya dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan dia or D2 terhadap A. Jadi, kalau ada mekanisme reaksi alternatifnya, dia jadi or D1 terhadap A. Jadi, kalau kalian lihat dari sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti laju reaksi, laju perubahan produk terhadap waktu itu tidak ditentukan oleh stoichiometri reaksi, tetapi ditentukan oleh mekanisme reaksi. Jadi, karena kita ubah tadi ya, mekanisme reaksinya ternyata berdasarkan eksperimen didapat seperti ini, reaksinya jadinya or D1 terhadap A. Bukan lagi or D2 terhadap A. Oke. Ini sudah selesai dicatat? Belum, Mem. Belum. Oke, catat dulu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah? Selamat menikmati. Sudah? Selamat menikmati. Sudah? Selamat menikmati. Jadi, sambil kalian coba, nanti kan gini kan, kalian catat. Coba kalian tapi kerjakan sendiri penurunannya itu. supaya kalian berlatih gitu ya. Mana tahu nanti ada soal-soal seperti ini yang keluar di UTS. Oke. Jadi, coba kalian latih gitu ya. Karena tadi kan kita lihat berbeda mekanisme reaksi, berbeda laju reaksi dari laju pembentukan C terhadap waktunya ya. Ordenya berbeda. Oke. Selesai ini? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini sudah kan? Sudah dicatatkan? Sudah ya? Belum, Mem. Belum. Oke, catat dulu. Selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Selesai ya. Cepat ini kan ngerjainya. Oke, nah. Sekarang kita punya reaksi unimolekuler. Nah, reaksi unimolekuler ini kan kalau kalian lihat di sini. A gas tambah S solid. Nah, ini reversible. Ya kan? Jadi kalau reversible ada K1. Ada K minus 1. Baru terbentuk A S. Ya kan? Baru A S, K2, terbentuk P, dalam bentuk gas, terbentuk S, dalam bentuk gas. Nah, jadi kalau kita lihat di sini. Ini S bisa dicoret. Ya kan? Bisa cancel out. Sementara A S ini juga cancel out. Tetapi A S ini karena muncul lagi. Kita sebut sebagai jad antara. Ya. Nah, makanya disebut unimolekuler karena kalau nanti kita tuliskan dalam stoichiometrinya, berarti hanya A gas menjadi P gas. Ya. A gas menjadi P gas. Nah, tapi mekanisme reaksinya adalah A gas, A dalam fase gas, ditambah S dalam fase solid, padatan. Nah, baru reaksinya reversible. Nah, dia menjadi A S dalam bentuk solid. Nah, baru mekanisme kedua adalah A S dalam bentuk solid. Konstantan laju reaksinya adalah K2. Ya kan? Dia membentuk P gas, ditambah S gas. Nah, ini namanya reaksi katalisis heterogen. Reaksi katalisis heterogen di permukaan. Nah, jadi kalau belajar nanti kalian katalis. Misalnya kalian mengambil mata kuliah Pak Nasir. Pak Nasir kan ada nanti mata kuliah pilihan yang kalian bisa ambil dari Pak Nasir itu adalah katalis. Katalis itu ada dua jenis. Katalis heterogen, katalis homogen. Nah, jadi kalau katalis heterogen itu dia di permukaan dia. Pentingnya di permukaan karena ada jet aktifnya. Nah, jadi salah satu contoh dari reaksi unimolekuler ini adalah reaksi katalisis heterogen di permukaan di permukaan pada fase gas. Nah, jadi yang S-nya ini adalah sebenarnya katalisnya. Si S ini katalis, si A S ini adalah jet perantaranya. Sementara si P adalah produk. Nah, karena S ini adalah katalis tentunya dia tidak dimasukkan dalam stoichiometri. Karena katalis itu dia walaupun ada perannya dalam reaksi, dia tetap jumlahnya, dia tidak berkurang. Sudah selesai ini? Sudah selesai? Sudah, men. Jadi sekarang kita lihat reaksi katalisis heterogen. Nah, berarti pertama itu kan, langkah pertama itu si A itu masuk ke permukaan si S. Ya kan? Jadi si S ini kan dia katalis. Nah, dia katalis, dia banyak situs aktifnya. Di situs aktif itulah si A itu terabsorpsi. Jadi bedakan, bukan absorsi ya, tapi adsorpsi. Nah, sehingga ketika dia terabsorpsi ke permukaan si S, dia membentuk keadaan transisi yang namanya AS. Nah, si AS ini itulah ya dia yang berubah jadi produk. Nah, ketika dia berubah jadi produk sebagian dari AS ini, si S tinggal. Nah, jadi kalau misalnya kita aplikasikan keadaan tunak pada AS itu, ya kan, DAS per DT, ya kan, berarti K1 AS dikurang K negatif 1 AS. Ini beda, ini kan 1A ada dua elemen, si A-nya, si S-nya. Nah, dikurang K negatif 1 si transisinya tadi ya, AS transisinya. Nah, baru dikurang lagi K2 AS keadaan transisinya sama dengan 0. Oke, jadi kira-kira kalau saya tanya berapa konsentrasi AS? bagaimana? Coba kalian catat dulu ya, sebentar saya, saya permisi sebentar ya. Oke. Coba kalian catat dulu. Tum. Jadi, ya. Terima kasih. 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 Sudah selesai kalian catat ini? Sudah? Sudah? Sudah. Sudah ya. Oke. Nah sekarang coba. Sudah. Ini ada reaksi. Nah langkahnya dua. Nah ini NO, dua NO menjadi N2O2. Ya kan? Itu tahap pertama. Tahap kedua N2O2 tambah CL2 menjadi 2NOCL. Nah ini cepat, ini lambat. Nah coba kalian tentukan keadaan steady state-nya. Saya kasih waktu berapa? 10 menit ya. Nah 10 menit. Coba kalian tentukan steady state-nya. Nah dari sini berarti tahap pertama apa yang harus kalian lakukan? Steady state tadi apa artinya? Apa definisi steady state? Ketika konsentrasi jet antara terhadap waktu sama dengan 0. Ya kan? Nah kalau dari itu berarti apa yang bisa kita kerjakan di sini? Apa yang pertama harus kita kerjakan? Coba. Apa yang pertama harus kita kerjakan? Mencari fungsi kalian yang membuka satu sama kedua. Ya cuman bagaimana caranya? Caranya awalnya kita harus cari si steady state-nya kan? Berarti kita harus menentukan DN2O2-nya terhadap K1, terhadap K negatif 1, terhadap K2. Nah coba kalian kerjakan dulu itu. Kalau yang reaksi pertama bagaimana persamaannya dari reaksi pertama? DN2O2 sama dengan? K1 dikali? N2O2-nya? K1-nya N2O2? Coba perhatikan dulu. Ini adakah satu? Adakah negatif satu? Coba diituin dulu. Coba dilatih dulu. Coba dielengpikirkan dulu. Semua coba ngerjain ya. Jangan hanya beberapa mahasiswa aja. Jangan lupa ya. selamat menikmati 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 Jadi dari sini kita bisa tentukan yang mana lambat, yang mana yang cepat. Yang lambat itu disebut sebagai penentu laju. Jadi langkah yang lambat itu adalah penentu laju. Karena dia penentu laju, berarti kita bisa tulis seperti ini. Ini setengah DNOCl per DT sama dengan K2N2O2 dikali Cl2. Coba kita lihat reaksinya ini kan tadi. Reaksinya kan ini seperti ini. Karena ada 2 di sini, kita harus kalikan setengah. Makanya kalau kalian tanya kenapa ada setengah bu? Karena dia ini ada 2 di sini. Jadi makanya di sini setengah DNOCl per DT sama dengan K2 dikali N2O2 dikali Cl2. Ini dari reaksi I2, berarti kan? Benar enggak? Coba catat dulu. Selesai catatnya. Belum. Belum? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita lihat sekarang ekwilibrium, kalau metode satu ekwilibrium ini berarti yang lambat dia disebut sebagai penentu laju. Jadi disinilah kita bisa tentukan. Baru selanjutnya untuk menghilangkan N2O2, berarti disitulah kita pakai persamaan ini, langkah satu. Langkah satu, tunggu dulu. Kita lihat lagi tadi ini. Ini kan dia ekulibrium kan. Kalau ekulibrium berarti fast at equilibrium. Jadi kalau pada ekulibrium, apa artinya ekulibrium? Memang nanti kita pelajari. Tapi artinya itu adalah ini kecepatan ke kanan dengan kecepatan ke kiri sama. Nah, karena itu dia disini disebut K ekulibrium sama dengan K1 dibagi K negatif 1. Nah, ini sama dengan konsentrasi N2O2 dibagi NO pangkat 2. Nah, berarti kan kayak gini, bisa nggak kita tentukan berapa N2O2-nya? Bisa kan? Kita pindahkan berarti N2O2 itu adalah K1 dibagi K negatif 1 dikali NO pangkat 2. Kenapa kan? N2O2 ini kan dia produ antara. Nah, jadi karena dia produ antara, tidak bisa laju reaksi itu ada N2O2. Jadi kita harus hilangkan. Bagaimana kita menghilangkannya? Nah, kita tahu kan mekanisme reaksi elementary-nya tadi, dia fast at equilibrium. Jadi berarti kita bisa tentukan bahwa pada saat equilibrium kita bisa rasiokan, kita bisa bagi K1 dengan K negatif 1 itu sama dengan konsentrasi N2O2 dibagi konsentrasi NO pangkat 2. Oke, ini udah selesai? Belum. Oke, saya kasih waktu lagi kalian mencatat. Memang dari pelajaran sebelum UTS, bagian ini yang paling susah. Bagian tadi, kalau kita yang pelajari dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6, itu masih bisa kita lebih gampang gitu ya. Tapi kalau yang ini dia lebih rumit. Kenapa? Karena memang banyak parameter yang harus kita perhatikan. Ini dia memang lebih rumit. Ya? Ya? Terima kasih. Selesai ini? Selesai? Selesai ya. Oke. Jadi, berarti tahap akhirnya kan kita tinggal masukkan persamaan yang ini. Kita ganti dengan N2O2 ini. Makanya kita dapatlah K2, K1, NO pangkat 2 dibagi K negatif 1 dikali Cl2. Jadi, seperti ini. Yang artinya berarti reaksi tersebut ORD2 terhadap NO, ORD1 terhadap Cl2. Nah, baru ini kan ada K2 dikali K1 dibagi K negatif 1. Nah, jadi berarti bisa kita ganti menjadi K eksperimental. Jadi, K eksperimentalnya berarti laju reaksi, konstantal laju reaksinya adalah sama dengan K2 dikali K1 dibagi K negatif 1. Jadi, cukup rumit ya. Cukup rumit ini penentuan perubahan konsentrasi dari si produk terhadap waktu. Nah, itu pertama. Kedua, kita menentukan konstanta laju reaksinya. Karena ternyata konstanta laju reaksinya itu sama dengan K2 dikali K1 dibagi K negatif 1. Oke. Bentar ya, mertua saya nolok tuan. Bentar ya. Halo, bisa. Aku lagi ngajar. Bikin nolok-nolok tuan-nolok 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 tuan. Oke, sorry. Tidak terserah saya nolok tuan. Sudah? Selesai ini? Sudah, Ma'am. Nah, jadi berarti ini tadi kita tidak pakai steady state ya. Metode satu. Ini kan metode satu. Nah, metode satu ini kita memakai keadaan ekwilibrium. Nah, cocok karena memang dalam soal itu dinyatakan salah satu reaksinya itu adalah cepat pada ekwilibrium. Nah, berarti ada keadaan ekwilibrium. Oke. Nah, sekarang metode dua. Metode dua kita memakai keadaan tunak. Ya kan? Keadaan tunak bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena kita punya N2O2 yang merupakan jat perantara. Nah, berarti di sini N2O2, perubahan konsentrasi N2O2 terhadap waktu, dia sama dengan nol. Ya kan? Sama dengan nol, mendekati nol. Nah, jadi kita bisa buat DN2O2 per DT, sama dengan K1 kali NO kuadrat, dikurang K negatif 1 dikali N2O2, baru dikurang K2 dikali N2O2 dikali CL2 sama dengan nol. Ya kan? Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi kan dia yang mekanisme I itu, dia reversible kan? Dua arah, benar enggak? Karena dia ada K1, ada K negatif 1. Nah, ketika K1 berarti si N2O2-nya itu bertambah, benar enggak? Ya kan? Bertambah. Bertambahnya itu berarti dia positif. Baru K negatif 1 dia berkurang. Nah, makanya di sini dia negatif. Ya kan? Nah, demikian juga dengan K2. Nah, K2 itu dia berkurang. Ya, menghilang. Jadi dia muncul dalam satu proses, menghilang dalam dua proses. Menghilang dalam dua proses. Mengerti kan maksud ini? Maksud pernyataan ini? Mengerti kan? Nah, karena kan dia terbentuknya hanya ketika K1. Tapi dia digunakan ketika K negatif 1 dan K2. Makanya dia negatif di sini. Oke. Nah, sekarang berarti berapa konsentrasi N2O2 di sini? Karena ini kan bisa kita buat 0. Jadi berapa konsentrasi N2O2? Coba kalian hitung. Berapa konsentrasi N2O2? Terima kasih. 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 terima kasih.